Halo Sobat Gupi dimanapun anda berada teman-teman apakah anda saat ini sedang memiliki burayakan ikan gupi dan teman-teman sedang bingung akan memberi pakan starter apa kepada burayakan ikan gupi nah kali ini hobi terdalam akan memberikan salah satu referensi pakan alternatif untuk starter burayakan ikan gupi untuk mengetahui videonya tetap stay tune di channel ini teman-teman semuanya pastinya sudah tahu ya apa saja makanan yang cocok untuk diberikan kepada ikan gupi yang masih berusia burayakan ataupun pakan starter yang sangat baik diberikan oleh ikan gupi yang baru dilahirkan sampai mereka menginjak usia remaja nah pada kali ini hobi terdalam akan memberikan salah satu referensi pakan alternatif terbaik yang baik untuk diberikan kepada ikan gupi nah di depan kita ini adalah pelet otohim ya teman-teman nah pelet otohim ini teman-teman ini adalah salah satu pakan yang saya anjurkan kepada teman-teman semuanya untuk diberikan kepada burayakan ikan gupi nah untuk ukuran dari pelet ini teman-teman itu adalah sekitar 300-500 miligram ya teman-teman nah dan sifatnya itu dia ukurannya universal ya universal yang saya maksud ini adalah dia dalam satu ukuran saja bisa diaplikasikan kepada ikan gupi yang berusia burayakan sampai dia berusia remaja dan sampai berusia dewasa teman-teman nah seperti inilah wujudnya teman-teman pastinya sudah tahu ya nah pelet otohim ini teman-teman memiliki persamaan dengan pelet NRD ya tetapi pelet otohim ini keunggulannya dia memiliki harga yang lebih murah tetapi memiliki kandungan protein dan gisi yang sama seperti pelet NRD untuk pengaplikasiannya sendiri teman-teman pelet ini sangat bergolong mudah ya kita hanya perlu mengambilnya sedikit saja di ujung lengan tangan kita atau jari-jari kita lalu kita hanya perlu meremat-rematnya sampai dia berukuran lembut ya teman-teman supaya pelet ini bisa dikonsumsi langsung oleh ikan burayakan yang berukuran kecil teman-teman ya itu adalah upaya kita untuk menyesuaikan ukuran dari pelet agar bisa dimakan langsung oleh burayakan ikan kupi teman-teman nah kira-kira seperti inilah cara saya mengaplikasikannya ya hanya meremat-rematnya di ujung jari-jari saya supaya mereka langsung mudah untuk memakannya teman-teman seperti ini sedikit demi sedikit saja jangan sampai pakan ini tersisa ya karena bisa menjadi bom amoniak dan bisa meracuni media budidaya dari ikan kupi kita teman-teman nah teman-teman bisa menyaksikan mereka langsung memakannya dan pastinya mereka akan menghabiskannya langsung teman-teman karena ukurannya yang sudah kita remat-remat menjadi kecil dan mereka pastinya akan langsung menyantapnya sampai habis nah teman-teman ini juga akan saya berikan kepada ikan burayakan yang lainnya ya dengan cara yang sama yang seperti saya anjurkan tadi meremat-rematnya di ujung jari-jari kita maka mereka akan langsung memakannya dengan seksama teman-teman nah teman-teman untuk berbicara kandungan nutrisi yang dibawa oleh pelet otohim ini yaitu dia memiliki protein yang sangat besar ya teman-teman sekitar 50% ya sisanya adalah serat dan juga dia juga membawa kandungan pigment warna yang bisa mendukung untuk menjernihkan dan juga menonjolkan memprofilkan warna-warna dari ikan gupi kesayangan kita teman-teman nah ini adalah pakan referensi teman-teman atau pakan yang kami anjurkan untuk dipakai sebagai pakan starter kepada burayakan ikan gupi teman-teman tapi jika teman-teman tidak berkenan dan juga memiliki ataupun memiliki pakan referensi yang lain teman-teman bisa share di komentar supaya teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan referensi pakan-pakan lain untuk diberikan kepada serat ikan gupi kesayangan kita teman-teman nah teman-teman juga harus tahu bahwa ini adalah referensi pakan yaitu pakan pabrikan teman-teman ya bukan pakan hidup jadi jika untuk burayakan ikan gupi memang yang paling terbaik adalah menggunakan pakan hidup teman-teman tetapi pada bahasan kali ini saya hanya memberikan referensi pakan atau pakan yang berasal dari pakan pabrikan untuk diberikan kepada ikan gupi yaitu pellet otohim teman-teman karena apa teman-teman karena pada saat musim penghujan seperti ini biasanya pakan hidup susah sekali didapatkan makanya untuk breeder-breeder yang daerahnya susah untuk mendapatkan pakan hidup maka mereka larinya adalah kepada pakan-pakan yang sudah jadi seperti ini teman-teman dan banyak sekali pakan referensi yang sudah jadi seperti ini yang diberikan kepada burayakan ikan gupi teman-teman nah pellet otohim teman-teman juga sangat baik digunakan kepada ikan gupi yang berusia remaja sampai dia berukuran dewasa teman-teman nah untuk ukuran yang remaja seperti ini kita hanya perlu menaburkan karena sifatnya yang universal ataupun bisa digunakan kepada segala ukuran ikan gupi itu sangat mudah sekali kita aplikasikan kepada ikan gupi kita teman-teman nah kita hanya perlu menaburkannya tanpa merematnya terlebih dahulu maka ikan gupi sudah bisa mengkonsumsinya secara langsung dan juga mendapatkan manfaat yang berlebih dari pellet ini teman-teman ini saya tidak disponsori ataupun mensponsori salah satu merek pakan yang saya anjurkan ini teman-teman tapi ini adalah referensi agar teman-teman bisa memilih pakan apa yang bisa diberikan kepada ikan gupi dari usia burayakan sampai remaja dan juga sampai ikan gupi kita berusia dewasa teman-teman nah teman-teman juga bisa menyaksikan secara langsung bahwa ikan gupi yang dewasa pun juga sangat senang sekali mengkonsumsi pellet otohim ini teman-teman mereka bisa langsung melahapnya sampai habis teman-teman tanpa harus kita merematnya terlebih dahulu nah ini juga akan saya berikan kepada ikan gupi yang memiliki jenis mini panda ya teman-teman dia memiliki usia sekitar remaja ataupun sekitar 3 bulanan teman-teman nah ikan gupi mini panda ini pun juga langsung mengkonsumsinya sampai habis teman-teman nah saya memiliki saran ataupun masukan kepada teman-teman semuanya kita harus benar-benar cerdas teman-teman dalam memilih pakan yang akan kita berikan kepada ikan gupi kita teman-teman cerdas disini yang saya maksud adalah kita harus tidak terpaku oleh satu merk dagang ataupun satu jenis makanan hidup yang selalu kita berikan kepada ikan gupi teman-teman kita juga harus cerdas kita harus mengerti kondisi alam teman-teman ketika pakan hidup pada musim seperti ini atau musim penghujan seperti ini susah didapatkan kita juga harus pintar menyiasatinya dengan memberikan pakan-pakan alternatif seperti ini teman-teman supaya kita tidak kebingungan dan kita tidak stagnan kepada salah satu jenis pakan itu sendiri teman-teman jadi kita tetap melangsungkan proses membudidaya ikan gupi tanpa kita memiliki kendala karena kita sudah memiliki referensi pakan dan juga kita memiliki pengalaman yang dalam diperihal memelihara ikan gupi teman-teman nah demikian tadi adalah referensi pakan yang saya bisa berikan kepada teman-teman supaya teman-teman lebih cerdas untuk menyiasati saat kita mengalami kelangkaan pakan hidup ataupun pakan yang tersedia di daerah kita masing-masing teman-teman nah sekian dulu ilmu yang saya berikan semoga bisa menjadi referensi yang bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya oke salam dari hobi terdalam selamat menikmati